Halo semuanya, kembali lagi di channel Serikulak dan kita kembali lagi bermain game Viva 23 bersama Persebaya Surabaya Fantasy Career Mode Jadi udah cukup lama ya kita tidak memainkan series ini dan sekarang kita bakal melanjutkan kembali series ini dengan jersey terbaru Jadi setelah saya lihat ternyata memang setelah update modenya itu jerseynya terbaru ya Jadi bukan cuma di update di Career Mode terbaru tapi ternyata Career Mode lama pun juga ikut terupdate dari segi jerseynya Tapi kalau untuk pemain tentu saja tidak bisa berubah ya di Career Mode ini tetap masih pemain-pemainnya masih sama seperti Sevan sebelumnya Dan untuk episode kali ini udah masuk di episode ke-15 Jadi kita bakal cek dulu semua pemain-pemain kita di Squad Hub Dan ya kita bakal lihat disini pemain-pemain yang memang kita pengen apa ya Istilahnya kita pengen kembangkan ya contohnya si Marcelino Ferdinand Nah si Marcelino kan ini salah satu pemain yang kemungkinan besar tidak bakal saya jual Saya sih bilangnya gak bakal kejual ya Cuman gak tau nih kalau misalnya ada tawaran yang worth it Tapi tentu saja sayang banget sebenarnya kalau misalnya kita jual ini pemain Jadi ya tidak bakal saya jual sih sepertinya ya Tapi kalau misalnya ada tawaran seperti kayak tawaran untuk Howard ya Bakalan sulit saya tolak kok ya ini kita lagi latih skill move-nya juga biar naik ya Ada beberapa pemain lagi yang mungkin tidak terlalu penting ya Ini Silvio kan udah masuk transfer list tapi belum kejual juga sih Mudah-mudahan ada ini bro Ada yang mau beli nanti dia di akhir brusa transfer ini Jadi tersisa beberapa jam lagi untuk final report Givani Oke Givani Lorenzo Dia right back ya Oke Guadrado Kokoari udah terjual Nah ini alui selamat Pemain berusia 23 tahun Iya jadi mungkin yaudahlah ya gas aja sih karena ini fantasy clear Jadi memang alui selamat sepertinya Oh ada tawaran ke JDT rupanya juga ya Tidak bakal kita pertahanin sih Nah Kemudian kita masuk dulu ke team management Nah ini juga kita Formasinya sih sekarang gak ada si DM ya Oke Ya mungkin udah cukup sih pembelian pemain kita di brusa transfer musim panas Nah mungkin ini saatnya kita fokus ke liga dulu Kemudian nanti musim dingin aja Kalau misalnya mau datangkan pemain lagi Ada beberapa sih pemain yang sebenarnya saya inginkan Cuman Ya begitulah Disini tidak mudah ternyata untuk mendatangkan pemain Banyak sekali yang menolak ya Mungkin karena mereka bilang Ah ini kasta keempat liga inggris kita main Jadi banyak peman-peman besar yang tidak mau main disini cuy Tapi well kita lihat aja mungkin nanti di musim kedua Kalau kita ada promosi atau musim ketiga Promosi makin naik makin naik Kita kastanya ya mungkin makin gampang kita mendatangkan pemain Ya sambil menunggu itu kita fokus aja dulu Ngumpulin duit membina pemain-pemain muda juga Yang ini ya yang penting kayak Marcelino Ferdinand tapi Tentu saja karena ini series fantasy jadi nggak bakal terlalu fokus Di pemain-pemain muda atau youth academy nya Persebaya ya beda mungkin kalau misalnya kita bikin create mode yang biasa Ini sekali lagi fantasy Jadi tentu saja kita berfantasi Aduh nggak ada kah pembelian untuk Silvio Aduh nggak bakal kepake sih daya ini Nah apa nih Supriyadi Aduh Sebentar Supriyadi Jangan dulu ya Kalau Supriyadi mah jangan dulu bro Aduh Karena kalau nggak salah nih Kalau nggak salah pelapisnya hazard Agak ada nih Kita lihat ya Ini ada Yamamoto sih sebenarnya Tapi Supriyadi ini juga Bentar 25 tahun ini 20 tahun ya Cuman rating rendah banget ya Supriyadi Yaudah mungkin jual aja kali ya Ada Yamamoto juga kan Kita Pertahankan mungkin Yamamoto Tapi ini masuk transfer list juga sih Kita lihat aja Siapa yang bakal terjual Karena lebih dulu tawaran untuk Supriyadi ada Yaudah kita gas aja Supriyadi Iya Agak sulit sih bersaing emang Uh Kim Pembe Ke Barcelona dia Ya nggak ada dong Apakah tidak ada Mancini Loan over 2 tahun Eh Kenapa jadi negosiasi Yaudah langsung aja Tersep sih Tersep aja Tersep aja langsung Oke Sepertinya nggak ada pemain yang terjual guys Disini Supriyari sepertinya tadi Batal juga Ya jadi artinya ini kita Punya Ini bro Cukup banyak pemain ini disini Tersebaya Hmm Oh ada Howard Bobby Howard Aduh jadi ingat Arsenal kemarin Tinggi sih sebenernya Ini tinggi sih Untuk rating ya Kita coba dulu Potensial bagus 94 itu Sampai 94 749256 rating Gak bakal kepake Sini Ini boleh udah masuk juga 6994 Oke Oke Ini kita reject aja Reject aja nih You development kita high ya Waduh High priority Ternyata high bro Nah ini kita reject saja Ini boleh lah ya Oke Nah kita bakal lihat dulu Pemain-pemain Baru kita yang kita Masukkan ke Yota Academy tadi Yang mungkin yang Kayak-kayak gini Ya langsung aja buang sih Terlalu rendah ratingnya Ini juga bro Relest aja 58 Aduh Relest aja nih 60 Nah ini Sabi nih Sadler Oke Attacking wingback Bisa usah Ini juga Sabi sih Eh Tapi 76 doang ya potensialnya Udah Relest aja 85 Nope Ini yuk 50 doang Ah Parah ini Gak apa-apa Kita stay aja Tinggal ini aja dulu ya Biarkan saja dulu disitu Siapa tau cepat meningkatkan Ya Jadi kita main di Ini dulu Click to dulu ya Oke Scout 3 pro udah ada beberapa Yang Selesai di scout Baiklah teman-teman Udah Cukup Tangan ini Untuk main satu pertandingan Nah Di league tuh kita lawan Steven H Steven Nage Nah Ada cukup banyak pemain yang Tidak bisa Ronaldo juga tidak bisa Oh bentar Oke Sabar dulu Sabar dulu Baiklah Loh Suarez Disapplyer Rizawa Internasional Kanan Oke Loh Suarez Enggak kan Sebentar Loh Loh Jadi Jadi kita harus Bener-bener Eh ini kok gak bisa Deganti ya Jadi saya harus gimana ini Langsung di play aja Auto replace Yaudah auto aja deh Kenapa gak bisa Deganti tadi kayak gitu ya Aduh Harusnya Suarez masuk itu Gantikan Ronaldo Harusnya Ya ini dia Akhirnya Kita melanjutkan lagi Series ini dan Kita bakal melihat Ah Messi main Buffon Main Trackernya Saya pengen Apa Silvio atau Ronaldo Yang dipasang Eh Ronaldo Luis Suarez Masuknya Silvio Itu Luis Suarez Harusnya tadi Luis Suarez kan free Itu Suarez masuk tuh Free kan Oke nih Oke nih dia Starting 11 nya Steven Edge Dan Dan Campbell Danny Rose Ada Clark juga Robert Styler Lees 5-3-2 5-3-2 Ini 2 striker Rose sama Liz ya Nah ini dia Buffon Dan Lionel Messi Ada Eh ada Om Ramos juga Yang dirilef dia Balik ke Sevilla Nah ini Buffon Yamamoto Masuk Aduh tapi Staminanya rusak Ini Esta Edelordogama Finga Saul Bonucci juga Ada Aspili Quetta Juga main Messi Kapten Arief Catur Iya Oke teman-teman Semoga 3 poin penuh Untuk pertandingan kali ini Agar perjalanan kita Semakin mulus Menjadi juara League 2 Musim pertama ini Oh bentar Saya ganti Sudut Kameranya dulu Teman-teman Karena Saya Kalau main Sukanya yang kayak gini Cop aja Ya Let's go Dordogama Pinggar Arief Catur Nah ini saya yang main ya Bukan AI Virus AI lagi Karena ini create mode Gak mungkin Kita pake AI Oke Yang memoto Suarez Saul Coba shooting Saul Nice Om Saul Tadi tendangannya Luar biasa Dapat Waduh Bonucci Ayo bang Ayo bang Gas Gas Sergio Ramos Di sana Nice Ada Luis Suarez Masih Luis Suarez Lionel Messi Oke Eduardo Kamavingga Luis Suarez Coba shooting Uh Corner lagi Lionel Messi Miasta Handball itu sih Nah Kelihatan banget Walaupun dari jauh ya Itu keliatan banget cuy Handball Kita dapet Kado penalti lagi Dari Wasid Ayo Messi Bisa yuk Mumpung gak ada Ronaldo nih Antum jadi eksekutor nih Oke Messi Oke Messi Oke Messi Ya Ya Gagal penalti Messi Aduh Aduh Parah ini bro Tomoto Tomoto Iniesta Nah kasih ke Luis Suarez Di sana Eits Suarez Ah Aduh Aduh Set Gak mau goal ini Miasta Yaelah Kenapa kamu Messi Apa yang terjadi Nah Luis Suarez Wah Robert Hei Saul Dapet lagi bro Oh Oh No Masuk Wah Sudah berapa shot kita Belum ada goals Aduh Ini Yasta Yamamoto Aduh Aduh Bahaya nih Bahaya Wah Corner pertama ya Untuk Oh siapa nih Robert Tidak Nah oke Lionel Messi Miasta Arif Catur Kama Vinga Kama Vinga Ah Ah Kemana kamu Luis Clark Superman nih Bonucci Buang aja Nice Nice Topi enggak Aduh Come on Messi Oh 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 Baiklah Lionel Messi Masih Messi Tuh Baca di rekannya Dan Miasta Di sana Tuh Saul kosong Itu Saul Saul Let's go Akhirnya Akhirnya Jebol juga Itu baru Ya Gol keberapakah Saul Sejauh ini Oh Baru golnya Baru gol pertama Dari 4 match Ah Pelanggaran Lagi Ah Banyak gaya Waduh Diumpan Bupon Nah Suarez Ayo Luis Suarez Messi nih Lari dong Baik sekali Suarez Kosong Luis Suarez Luis Suarez Masih Suarez Oh Saya pikir gak masuk Tadi Bahaya sekali Untung aja Masuk bro Nice Gila Hampir gak masuk Kita lihat ya Terangan balik cepat Dari Persebaya Akan di tepi skipper Tapi untung aja Balanya tetap masuk Bro Tuh Kayak Ini ya Apa namanya Ibu jarinya Ibu jarinya gitu loh Kena Oke Baiklah Wah Leo-lelis Ngambek Par Ganti dulu lah ya Bu Mas Rino Juga masuk Ganti Ini Ya Yamamoto Pedal Mungkin masuk Juga sih Ganti Kama Pingga Ya Dia di LCM Aja Oke Itu aja Ya Forget that Bermain Lui Suarez Angkat ada Marcelino Ferdinand Di sana Pedal Luis Suarez Marcelino Saul lagi Boom Nice Saul Dari tadi Berapa kali Kena mister ya 3-0 Untuk babak pertama Sama teman-teman Jadi Ya Aman sih Sepertinya ya Bapak pertama Kita sudah Memenangkan 3-0 Jadi mungkin Di babak kedua Lebih Santai aja Dan mungkin Kita bakal Istiratkan juga Pemenuhan bintang Persebaya ini Oke ya Ntar Silvio aja Masuk ya Gantiin Suarez Jangan Jangan Pramos Nice Ya Messi No Dapat lagi Masih Messi Masih Aduh Wais Buffon Bukan kaleng-kaleng Memang Rose Diganti Masuk Rivas Pedal Kasih Lari aja Lionel Messi Selina Ferdinand Ayo Wah Saul lagi Apakah bisa Hat-trick Saul Seorang Saul Messi Aduh Messi Ah Belum Bisa Berbuah Gol Tadi Tendangan Messi 8 Shot On target Dari Persebaya Terjauh Ini Tapi Belum ada Gol Dari Messi Aduh 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 Bentar ya Ada gak sih Pemain yang Setelah Di winger Winger Aduh Gak ada Lagi ya Fidal ini Bisa Bisa Rw Dia Sebenernya Ganti Messi Dulu Aja Bisa Rw Nah Ini Disini Rumire Aja Bisa Messi Out Dulu Lalu Soalnya Ganti Silvio Emang Motong Gak apa-apa Biarin Main Cool Ya ganti Dulu Guys Kapten Soalnya But Istirahat Doi Udah Tua Juga Tidak Bisa Bermain Selama Dulu Saya Rasa Sudah Bisa Kita Pertahankan Ini Skor 3 0 Vidal Jadi Pemain Sayap Sekarang Aspi Wah Sate Ini Jedera Pumere Lelis Wow Pelanggaran Sih Ah Kena kartu Keras Itu Memang Kok Baru Masuk Sudah Langsung Jedera Si Romire Gimana Sih Ayo Arif Baik Baik Sih Silvio Silvio Mas Oh Gimana Ini Silvio Ramos 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 Mencinta Goal Bro Anjay Anjay Wih Keren Sih Itu Anjir Akhirnya Tapi Ini Cara Ramus Dia Shooting Lihat No Look Shot Dia Nggak Lihat Sama Saya Lihat Cuman Lihat Bola Abis itu Muter Badannya Dan langsung Shooting Goal Pak Anjir Keren Banget Hei Pep Guardiola Kamu harus Bangga Bisa mendatangkan Seger Ramos Itu Gula pertama Kayaknya Ya Harusnya Gula Perdananya Itu Dari 5 Baru Satu Gold Ya Us Campbell Tidak No Gagal Clean Shit Kita Aduh Silis Liz Liz Sergio Ramos Coba Menghalok Clark Campbell Tidak Ramos Oh Bahaya Bahaya Untung aja Buffon Oke Serangan balik Aduh Nggak ada rekan lagi Kita nih 10 menit lagi Astaga Naga Arief Catur Eh Aduh Sliding aja Ramos No Tidak Roberts Marcellino Marcellino Ferdinand Ini dia Marcellino Ferdinand Berhasil Mencetak goal Dia bagus banget Nunggu timingnya Pas Keepernya Maju Nah Baru dia Shooting Pas dia Udah tau gerakan Apa nih Keepernya Yang Mau dilakukan Baru Marcellino Mampil keputusan Untuk shooting Oke 5-1 Emang sih Untuk squad kita Yang sekarang Ya Bukan lawan Yang selevel lah Ya Stepan edge Ini Jadi Oh Udah 5 goal Marcellino Nice Bahkan Mungkin Lebih banyak Goalnya Dibanding Iniesta Ya Dia Silvio Marcellino Lagi bro Ayo Ayo Satu serangan Lagi Bisa berbuah Goal ini Angkat Saja Yamamoto Nah Kenapa Tendangannya Kok kayak gitu Ya Itu dia Kita Keluar sebagai Pemenang 3 poin lagi Tonton Jadi Oke lah ya Makin kuat kita di Kasta keempat Liga Inggris Mudah lah ya Mudah lah ya Kita Menang disini Tidak perlu terlalu khawatir Untuk musim pertama ini Harusnya sih kita bisa juara Oke Kita lihat 24 shot Banyak banget 60% position Dan untuk Man of the match Pertandingan kali ini adalah Saul 2 goal 1 assist Dia 8,8 Dan Suarez dulu Lumayan tinggi nih 8,5 1 goal 1 assist Oke Kita langsung aja advance Dan Kita lihat Iya Disini Kita cek dulu ya Ini dia ya Jadi Ya memang kita di posisi pertama sih Sementara Dan goalnya kita juga cukup banyak Cukup banyak lagi Udah banyak banget 35 35 goal 18 point sekarang Dan kita melawan tim yang Memang ada di posisi Ya lagi Gak bagus sih 17 Oke Jadi kita advance aja dulu Dan Training day Ini Untungnya udah semua sih Training Dan Ya Next match lagi Liga lagi cuy Ya lumayan padat Sepertinya jadwal disini ya Bulan berapa gak ini Bulan September Iya sih lumayan padat jadwalnya Ada berapa pertandingan ini 3,4,5,6 6 pertandingan dengan kompetisi Cup ini ada Lawan WSAM Nah itu Itu Baru lawan yang bisa dibilang Berat nantinya Lawan WSAM Di kompetisi tersebut itu Cukup berat Oke Jadi mungkin itu aja dulu Untuk episode kali ini Terima kasih banyak Untuk semuanya yang sudah menonton Jangan lupa di like videonya Dan di share juga Untuk teman-teman yang baru bergabung Silahkan di subscribe dulu Channel Sadi Kulak Dan sampai jumpa Di video-video berikutnya Bye bye